Ironi nasib Mikhailo Mudrik usai berlabuh ke Chelsea beberapa waktu lalu. Memegang status rekrutan termahal sepanjang sejarah, ternyata gajinya di The Blues tidak sebanding dengan biaya transfernya. Dikutip dari The Athletic, pemain berusia 22 tahun tersebut hanya mendapat upah 110.000 euro atau sekitar 1,8 miliar per pekanya. Jika dibandingkan dengan pemain lainnya, nilai tersebut lebih rendah dari dua produk akademi Chelsea yaitu Hudson Odoi dan Lotus C. Hudson Odoi bukan bagian dari skuad Chelsea musim 2022-2023. Dia sedang dipinjamkan ke klub Bundesliga Bayer Leverkusen. Di Chelsea, gelandang asal Inggris itu terikat kontra hingga 2024 dan mengantongi gaji 114.000 euro atau sekitar 1,8 miliar per pekanya. Sementara itu, Lotus Cech yang bukan merupakan pemain inti Chelsea musim ini berpenghasilan 137 euro atau setara dengan 2,2 miliar per pekanya. Ini tentu ironis karena Mudrik yang berstatus bintang baru di Chelsea mempunyai gaji yang dibawah dua pemain tersebut. Sebelumnya dikabarkan, Chelsea memboyong winger asal Ukraina tersebut dengan merogoh kocek hingga 70 juta euro atau sekitar 1,14 miliar per pekanya. Nominal tersebut jauh lebih tinggi daripada harga pasaran pemain tersebut, yang ditaksir hanya berada di angka 40 juta euro atau setara dengan 654 miliar. Biaya transfer Mudrik masih bisa bertambah 30 juta euro atau sekitar 490 miliar jika dirangkum dari bonusnya. Namun, dengan hanya menyertakan angka transfer pokok 70 juta euro, Mudrik sudah melesat sebagai pembelian termahal keempat sepanjang sejarah pada bursa Januari. Terlepas dari itu, Chelsea mempunyai ekspektasi besar terhadap pemain ini. Pasalnya pemain yang dijuluki Neymar-nya Ukraina itu mampu tampil impresif bersama Saktar Donetsk. Sejak promosi ke tim senior, Mudrik langsung menjadi andalan di sayap kiri Saktar Donetsk. Sejak debut di tim senior, Mudrik sudah memainkan 44 laga di berbagai kompetisi, dengan catatan 12 gol dan 17 asisnya.